Halo guys, welcome to Rambuzon Nah, di video kali ini gue bakal kasih tau kalian Yaitu hal-hal yang tidak masuk akal di Minecraft Pocket Edition Nah, apa aja itu? Oke, langsung aja kita mulai yang pertama Oke, yang pertama dari blok bedrock ini ya Nah, pasti kalian udah tau semua Kalau misalnya blok bedrock ini adalah blok yang paling kuat Dan juga gak bisa dihancurin ya guys ya Nah, disini gue akan membandingkan blok bedrock dan juga blok ancient debris Nah, dari kedua blok tersebut, ya dia kuat terhadap TNT atau ledakan ya Nah, berikutnya gue bakal mengetes apakah blok bedrock ini kuat terhadap lava ya Sama seperti ancient debris Seharusnya lebih kuat ya, seharusnya Kita bakal mengetes Oke, kebakar guys Nah, ini dia yang gak masuk akal sih Seharusnya dia tuh lebih kuat guys Kita bisa lihat Perbandingan ancient debris dan juga bedrock Jadi, seharusnya tuh lebih kuat bedrock guys ya Karena hardnessnya atau kerasnya blok itu Lebih gede gitu ya 18 juta, bayangkan 18 juta Sedangkan hardness yang punya ancient debris itu cuma 30 Perbandingan tuh jauh banget guys ya Itu dia yang bikin gue bingung gitu ya Gak masuk akal gitu ya guys ya Nah, berikutnya adalah zombie feed piglin Atau ya mobs apa aja sih yang kebal sama api Tapi disini gue kasih contoh zombie feed piglin Atau biasa kita panggil dia itu zombie piglin ya Dia kan mobs yang kebal sama api atau lava Seharusnya Nah, tapi Kalo misalnya gue pasang cauldron dan isinya lava Seharusnya kan sama ya Isinya itu kan lava Berarti dia harusnya kebal ya Nah, tapi ini ya Kita bakal tes Tuh Dia bakal kesakitan guys tuh Kebakar Padahal Dia tuh kebal sama lava guys Kok aneh ya tuh ya Nih, kita ceburin lagi Tuh Dia langsung kebakar guys Nah, tapi bukan mobs itu aja guys ya Mobs-mobs yang kebal sama api Itu gak bakal kuat sama cauldron ini guys ya Nih Kita kasih contoh Misalnya Strider ya Nah, kita bakal taro aja Semoga aja dapet yang baby-nya ya Oh Dapet yang dewasanya guys ya Gue emang buat pipi Kita bakal bunuh dulu guys Ya, semoga aja dapet yang baby-nya Oke, tuh kan langsung kebal guys Nah, jadi itu yang gak masuk akalnya sih Seharusnya sih gak bakal mati Karena isinya tuh lava guys ya Bukan air Nah, berikutnya yang aneh adalah Blok Magma blok ya Nah, ini seharusnya panasnya mentampun ya Karena ada efek Tuh, ada api-apinya Seharusnya ini panasnya mentampun Tapi, kalo kita tutupin pake wet wall Tuh Gak memberikan efek bakar sedikitpun guys Ke wet wall-nya Padahal panas banget ini guys Magma blok Dan ya, kita coba lagi disini Nah, seharusnya Wet wall-nya itu bakal kebakar guys Terkena magma blok Tapi, liat deh Gak memberikan efek apapun guys Coba kita Ancurinin Dan kita kasih Kayu Apakah kebakar Nah, gak sama sekali guys Padahal kita udah kasih Magma blok guys ya Ya, seperti itu anehnya guys ya Nah, berikutnya yang aneh lagi guys Kalo misalnya kita Menangkap ikan Menggunakan bucket Lalu kita taruh aja Airnya itu di bawah sini Dan kita ambil lagi airnya Nah, liat deh Kita mengambil ikan Plus sama airnya Tapi, airnya itu yang di bawah sini Gak ilang guys Nah Gak masuk akal gak sih Kita udah mengambil ikan Sama plus airnya Tapi Airnya itu gak ilang Gak ilang Malah Kita bisa Menambah airnya guys nih Kita ancurin Tuh Jadi, ada dua air Kita ambil lagi Tuh Airnya gak ilang Jadi, kita bisa membuat Air tak terbatas guys Tuh Nah, itu dia guys Nah, berikutnya yang gak masuk akal lagi Yaitu Stone cutter ya Nah, pasti kalian udah tau semua Karena stone cutter ini Ya, dia gunanya untuk memotong Bebatuan Nah, tapi Ini yang gergaji mesinnya Itu gak bisa memberikan damage ya guys Ya Padahal dia tuh Membelah Gua guys tuh Ya kan Tapi, dia gak memberikan efek Sedikit pun guys Padahal ini gerak guys tuh Gergaji mesinnya Gerak Harusnya bisa memberikan efek damage ya Sedangkan campfire Ya, tentu dia bisa memberikan damage ya Karena ada apinya Jadi, itu langsung Kita langsung kebakar Nah, itu aja sih Yang aneh sih Itu gergaji mesinnya Atau stone cutternya Itu seharusnya bisa memberikan efek damage ya Karena Ya, kita bisa kebel lah guys nih Tuh guys Badan kita tuh kebel lah guys Gara-gara stone cutter tuh Tapi gak memberikan damage sedikit pun tuh Padahal Secara asli mah Ini bakal Kebel lah sih Badan kita guys Oke, itu dia yang Aneh guys Lalu berikutnya Yang aneh adalah Tanaman kaktus ya Jadi Biasanya Kalau misalnya kita kasih blok Di depan Apa Di depan kaktus tuh bakal Kaktusnya bakal hancur ya Nah, tapi Kalau kita Kasih Top snow Dengan ukuran Snow yang biasa Ya, snow yang tadi Tuh Lihat nih Gak hancur guys tuh Tuh Gak hancur Tapi ukurannya sama guys nih Tuh Nah, itu yang membuat gue Sangat Unik ya Atau sangat Menarik ya Tuh Jadi kita bisa Menempelkan Kaktus Dengan Blok ya Dan Kalau misalnya kita kasih Snow biasa Itu bakal Hancur Nah Jadi seperti itu Anehnya Nah, berikutnya Yang terakhir Yang gak Masuk akal lagi Nah, disini Gue udah Bulungin Blok Dan gue kasih Stone slab Dan gue kasih air Nah, sekarang kita tes Apakah kita Kuat Saat kita Jatuh guys ya Ini kok Usah banget nih Antun deh Kita akan tes ya Oh, kita lagi terbang Pantes Nah, ini ya Apakah kita Kena Damage ya Saat kita jatuh Kita langsung aja Ubah di model survival ya Oke, udah Kita akan lihat Ah, aman guys Nah, sekarang kita akan tes Pakai Coldron Nah, apakah Aman atau enggak ya Kita akan Tes Kita kasih Posisi yang enak dulu nih guys Oke, udah Ini udah pas ya Udah masuk Nah, sekarang kita bakal Terbang aja Sekarang gue Ubah di mode Kreatif dulu Oke, kita terbang ya Oke Kita akan lihat Apakah Kita Selamat Atau enggak ya Oke Bismillah Padahal Itu kita udah Sekaki guys Harusnya bisa selamat loh Nah, itu dia Yang Anehnya guys Yang enggak masuk akalnya Padahal Ukurannya sama guys Nih Dari Saya main Kayak tadi tuh Sama Tuh sama Ini malah lebih Lebih Sekaki doang Jadi selutut guys Nih Nah, tuh Lihat gak Selutut guys Tapi bisa mati loh Nah, itu dia Yang gak masuk akalnya Guys Oke Nah, itu dia Hal-hal yang tidak masuk akal Di Minecraft Pocket Edition Nah, kalau misalkan suka Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan klik tombol like Dan ya Thank you semuanya Bye-bye Bye-bye